Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita jumpa lagi dalam Kali ini kita akan Membahas sebuah Diskusi yang cukup menarik Dalam mata kuliah metodologi Penelitian Sebelum kita masuk ke Pembahasan tentang Pembahasan yang spesifik antara Metode penelitian yang kualitatif Dan kualitatif Melanjutkan yang minggu lalu Kita akan kembali membedakan Yang Biar persepsi kita Sama-sama Paham bahwa ini yang dinamakan Kualitatif, ini yang dinamakan Kualitatif Jadi agar tidak Agar tidak rancu Atau lebih enak memahami Antara kuantitatif dan kualitatif Minggu lalu kita sudah Mempelajari tentang Perbedaan yang didasarkan Dari aksioma dasar Dan proses penelitian Kali ini kita akan Melajari dari sudut pandang Waktu dan kompetensi peneliti Apa sih yang sebenarnya Yang harus dimiliki oleh peneliti Dalam penelitian yang kualitatif Dan penelitian yang kuantitatif Begitu juga kita akan Lihat bagaimana Waktu yang dibutuhkan Seorang peneliti Saat melakukan penelitian Yang kualitatif Dan kuantitatif Oke Kita lihat dulu Yang pertama Dari sudut pandang Waktu dan jangka waktu Pertama kita lihat dulu Dari penelitian yang kualitatif Waktu dan jangka waktu ini Maksudnya adalah Kapan seorang peneliti Itu bisa selesai Dalam melaksanakan Sebuah penelitian Atau berapa lama Seorang peneliti Membutuhkan waktu Untuk melelesaikan penelitiannya Jadi Ini menjadi dasar kita nanti Saat teman-teman mungkin Mulai melakukan penelitian Atau saat skripsi Agar Semua data yang kita dapatkan valid Agar analisa yang kita dapatkan Itu juga valid Termasuk Sampai pada penelitian kesimpulan Yang pertama Metode penelitian yang kualitatif Muncul pertanyaan Kapan sebenarnya Metode penelitian yang kualitatif ini Kita Kita gunakan Apakah ketika kita melakukan Semua penelitian itu Bisa menggunakan kualitatif Ataukah apakah Semua penelitian itu Kita Kita Lakukan Atau Bisa kita lakukan Dengan yang kualitatif Jadi Waktu Waktu yang seperti apa Atau kapan Kapan sebenarnya Penelitian yang kualitatif ini Bisa kita lakukan Bisa kita gunakan Yang pertama adalah Ketika Masalah itu Belum jelas Dan peneliti Akan masuk ke Objek penelitian Artinya Maksudnya gini Berangkatnya Penelitian yang kualitatif Itu Memiliki Banyak dinamikan Ketika kita melakukan Penelitian Masalah Masalahnya memang Maksud disini Bukan masalah Rumusur masalahnya Itu ya Rumusur masalah Yang akan kita pertanyakan Itu Sudah Fix Maksudnya Nanti akan berkembang Maksudnya Sebelum masuk ke Sebuah Sebuah penelitian Sebelum kita masuk ke lapangan Itu Masalah Yang Fokus itu Masalah yang ada Di dalam Sebuah lokasi Sebuah tempat Itu belum Begitu jelas Ketika saya ingin Melakukan penelitian Tentang lingkungan Misalkan Apa ya Keluargan sampah Misalkan ya Keluargan sampah Saya masih Meraba-raba Saya masih Mengetahui bahwa Sampah disana Memiliki Pengelolaan Yang kurang Bagus Terjadi Selama puluhan Tahun Misal Saya bayangkan Seperti itu Ketika masuk ke lapangan Ternyata Masalah itu Belum Jelas Disana Masih ada Dinamika Yang lebih Luas lagi Bagaimana Relasi 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 Kekuasaannya Bagaimana Masyarakat Mengatur Sampah Rumah Tangganya Siapa Yang bertanggung jawab Kemudian Ada Pemanfaatannya Atau enggak Itu kan Sangat luas Sekali Maka disini Peneliti Ia akan masuk Ke sebuah Objek Pelitian Terbentuk Yang berikutnya Kapan Kapan Pelitian Relasi Relasi Bisa Digunakan Adalah Saat Ingin Memahami Makna Di sebuah Data Di balik Sebuah informasi Di balik Sebuah Yang ingin Kita Ketahui Yang kita Pelajari Yang minggu lalu Kan Bahwa Pelitian Relasi Relasi Itu Tidak Hanya Mengetahui Di permukaan Tidak Hanya Mengetahui Di kulit Orang Memakai Baju Adat Orang Memakai Baju Ibadah Orang Atau Orang Ketika Menggunakan Motor Orang Menggunakan Mobil Itu Semua Simbol Dalam Pelitian Relasi Relasi Makanya Akan Ada Proses Pencarian Makna Ketika Seorang Peliti Itu Melakukan Sebuah Pelitian Relasi Ketika Saya Melihat Di hutan Orang Membawa Parang Ada Muncul Rema Di situ Sebelum Kita Masuk Ke Wawancara Misalkan Oh Jangan-jangan Dia Mau Bawa Parang Misalkan Ternyata Setelah Kita Ikuti Setelah Kita Lihat Setelah Kita Tanya Oh Disitu Dia Parang Itu Sebuah Misalkan Memiliki Makna Untuk Membersihkan Kebun Atau Panen Atau Apapun Itu Jadi Ada Sebuah Makna Yang Dilakukan Ada Sebuah Makna Yang Terkandung Dalam Sebuah Data Tertentu Makanya Kalau Dalam Kualitatif Misalkan Banyak Mencium Suami Atau Istri Itu Bisa Menjadi Indikator Pasal Cinta Dan Sayang Tapi Dalam Kualitatif Mencium Suami Dan Istri Itu Akan Harus Dilihat Maknanya Apakah Maknanya Itu Hanya Untuk Menghibur Apakah Maknanya Itu Hanya Untuk Membuat Kamuflase Ataukah Maknanya Memang Benar Saing Dan Cita Jadi Tidak Bisa Kualitatif Itu Hanya Melihat Kulit Dan Permukaan Ada Makna Yang Perlu Kita Interpretasikan Ada Makna Yang Perlu Kita Tafsirkan Dari Sebuah Berlaku Dari Sebuah Kalimat Dari Sebuah Tindakan Jadi Sangat Luas Dalam Kualitatif Nah Kemudian Kapan Penelitian Yang Kualitatif Itu Bisa Digunakan Ketika Ingin Memahami Interaksi Sosial Jadi Kalau Kuantiran Hanya Memberikan Angket Kusioner Selesai Gitu Tapi Apa yang Dilakukan Dalam Penelitian Kualitatif Misalkan Saya Sebagai Seorang Peneliti Melihat Fenomena Sebuah Realitas Ritual Misalkan Di dalam Ritual Akan Ada Interaksi Antara Pimpinan Ritual Dengan Masyarakat Atau Antara Individu Atau Antara Antara Generasi Bahkan Atau Antara Budaya Disitu Antara Agama Misalkan Maka Saya Disitu Akan Mengamati Secara Penelitian Saya Akan Melawan Wancara Saya Akan Melihat Maka Itu Yang Berlaku Bisa Observasi Partisipan Atau Interview Saya Seorang Peneliti Seperti yang Saya Sudah Sampaikan Dalam Observasi Partisipan Dia Akan Terlibat Terlibat Dalam Sebuah Fenomena Atau Realitas Ketika Ada Ritual Nyadran Misalkan Saya Sebagai Peneliti Tidak Hanya Berdiri Di Jauh Lokasi Nyadran Itu Tapi Saya Ikut Di Dalamnya Ketika Orang Orang Mengenakan Kaos Misalkan Hanya Mengenakan Kaos Dan Selana Panjang Saya Ketika Ketika Saat Nyadran Menggunakan Baju Muslim Atau Sarung Saya Akan Mengenakan Orang Orang Untuk Melakukan Observasi Partisipan Berikutnya Adalah Kapan Penelitian Yang Kuliatatif Digunakan Untuk Memahami Perasaan Orang Jadi Saat Kita Ingin Tidak Sekedar Memahami Sebuah Angka Kita Tidak Sekedar Mengahami Kesimpulan Maka Lanjutan Ketika Orang Peneliti Itu Observasi Partisipan Itu Adalah Kita Sebagai Seorang Peneliti Bisa Memahami Sebuah Perasaan Orang Disini Adalah Informan Memahami Perasaan Informan Misal Ketika Saya Melakukan Pelitian Itu Saya Bisa Setiap Hari Karena Tinggal Bersama Mereka Tinggal Bersama Masyarakat Seorang Informan Yang Punya Kelukusan Terhadap Anaknya Yang Masih SD Misalkan Kelukusan Terhadap Hama Hama Pertanian Yang menyerang Lahan Mereka Misalkan Atau Ketika Cicilannya Cicilannya Di Bank Melungga Itu Muncul Sebuah Data Informasi Yang kita Dapatkan Sebagai Seorang Peneliti Sebagai Perasaan Informan Perasaan Orang Perasaan Masyarakat Yang kita Tampung Yang Itu Bisa Menjadi Sebuah Data Ketika Itu Berkaitan Langsung Dengan Langsung Berkaitan Langsung Dengan Fokus Penelitian Kita Berikutnya Kapan Penelitian Yang Kualitas Itu Digunakan Ya Adalah Saat Ada Kita Membutuhkan Pengembangan Sebuah Teori Misal Dalam Pengembangan Teori Kapital Bahwa Kapitalisme Itu Melakukan Marzinalisasi Bahwa Kapitalisme Itu Aliniasi Bahwa Kapitalisme Itu Menimbulkan Ketimpangan Sosial Sosial Kita Akan Melanjutkan Itu Mengembangkan Marxis Dan Neomarxis Kita Akan Masuk Ke Dalam Kehidupan Seorang Kelompok Buruh Kelompok Bekerja Perusahaan Mereka Kita Gali Datanya Yang Tentunya Pengembangan Ini Tidak Hanya Sepakat Dan Setuju Dengan Teori Tentu Tapi Bisa Ketika Data Kita Dapatkan Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Ada Di Teori Bisa Kita Membah Itu Misal Yang Kita Dapatkan Ya Semakin Misalkan Dengan Neomarsisme Dengan Kapitalisme Kapitalisme Ternyata Alat 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 Produk Semakin Dikuasai Oleh Para Pemodal Itu Misalkan Upah Seorang Buruh Semakin Tidak Manusia Misalkan Maka Di situ Kita Bisa Mengkontekskan Itu Dengan Sebuah Teori Tentu Dalam Ini Marxisme Misalkan Kemudian Kapan Berikutnya Kapan Perlitian Kualitatif Itu Digunakan Ketika Ingin Memastikan Kebenaran Data Atau Validitas Data Yang Itu Digunakan Triangulasi Triangulasi Itu Ketika Misalkan Kita Pertanya Ke Informan Bah Dulu Musola Ini Siapa Yang Mengatolah Misalkan Bah Dulu Siapa Yang mengatolah Masjid Ini Misalkan Disebutkan Satu Nama Misalkan Disebut Kiai Arifin Ini Contoh Tapi Kita Kurang Yakin Karena Di Lain Waktu Kita Ngobrol Sama Orang Ternyata Bukan Kiai Arifin Misalkan Ada Yang Mengatakan Ada Kiai Kira Harjo Misal Contoh Itu Bisa Kita Triangulasikan Kita Bisa Tentukan Yang Mana Kira-kira Yang Lebih Mendekati Valid Kita Ternyakan Orang Lain Atau Kita Bisa Cari Sumber Data Lain Maka Kita Tentukan Mana Sebenarnya Valid Misal Yang Tentukan Tadi Yang Tentukan 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 Karena Banyak Orang Lebih Sepakat Tentukan Itu Nah Ketika Ada Validitas Data Seperti Ini Maka Penelitian Kualitatif Akan Berakhir Saat Data Itu Jenduk Artinya Tidak Ada Data Baru Lagi Terkait Fokus Penelitian Kita Ketika Kita Melitih Tentang Pertanian Misalkan Misal Kita Akan Melitih Tentang Konflik Konflik Yang Sudah Lama Terjadi Antara Petani Dengan Perusahaan Tambang Misal Perusahaan Tambang Sudah Kita Sudah Sekian Minggu Di Tempat Itu Kemudian Semua Data Sudah Kita Dapatkan Mulai Dari Siapa Penggerak Aksi Apa Bentuk Konfliknya Misalkan Ada Perbutan Lahan Yang Seperti Apa Sudah Sejauh Mana Tindakan Itu Ditempuh Apakah Ada Advokasi Perusahaan Menggunakan Senjata Apa Atau Menggunakan Media Apa Ada Proses Mediasi Apa Sampai Semua Data Itu Dianggap Sudah Terjawab Semua Dan Tidak Ada lagi Data Yang Baru Karena Kadang-kadang Di Penelitian Itu Selam Semakin Kita Gali Semakin Barisata Yang Baru Penggalian Yang Terus Menhalus Itu Kan Juga Akan Punya Batas Dimana Tidak Ada Lagi Kita Temukan Data Yang Baru Itu Dikatakan Sebagai Sebuah Kondisi Data Yang Jenuh Maka Penelitian Kualitatif Bisa Di Anggap Sudah Selesai Begitu Kemudian Yang Terakhir Kapan Penelitian Kualitatif Itu Bisa Dilakukan Ketika Ingin Meneliti Sejarah Karena Penelitian Sejarah Itu Tidak Cukup Hanya Dengan Angget Bahkan Tidak Menggunakan Angget Dari Selesai Mencari Bukti Bukti Arkeologi Bukti Teks Yang Asli Misalkan Atau Mendapatkan Keterangan Yang Valid Dari Informan Yang Tahu Tentang Itu Dan Seterusnya Itu Harus Mendalamkan Misalnya Ketika Perjanjian Ringas Dengklok Itu Kan Mendalam Teks Seperti Apa Yang Disepakati Seperti Apa Dimana Lokasinya Siapa Yang Siapa Yang ikut Gimana Dinamikanya Itu Tidak Cukup Dengan Kualitatif Maka Harus Menggunakan Kualitatif Itu Beberapa Poin Yang Perlu Kita Pahami Kapan Penelitian Kualitatif Itu Bisa Dilakukan Atau Bisa Digunakan Maka Kita Simulkan Penelitian Kualitatif Itu Membutuhkan Waktu Yang Lebih Lama Karena Dia Tidak Sekedar Membuktikan Hipotesah Oke Kualitatif Tidak Sekedar Membuktikan Hipotesah Artinya Tidak Cukup Hanya Dengan Jawaban Pengaruh Perusahaan Tambang Terhadap Kondisi Pertanian Maksudnya Misalkan Ada pengaruh Yang signifikan Antara Perusahaan Tambang Dengan Pertanian Tidak Cukup Dengan Itu Kualitatif Dia Harus Punya Data Yang Mendalam Untuk Menjelaskan Secara Deskriptif Tentang Segala Dinamik Yang Terjadi Dalam Konflik Tambang Konflik Lusahaan Tambang Dengan Pertanian Misal Maka Dia Tergantung Dengan Sumber Data Maksudnya Apakah Sumber Datanya Itu Bisa Memberikan Semua Informasi Apakah Sumber Datanya Itu Terus Selalu Ada Update Data Dan Tujuan Serta Cakupannya Jadi Ini Sangat Fleksibel Sekali Kemudian Kita Lanjut Ke Penelitian Yang Kuantitatif Kapan Kira-kira Kuantitatif Itu Bisa Digunakan Yang Pertama Adalah Jika Masalahnya Sudah Jelas Dengan Dengan Apa Ya Dengan Data Dengan Ditunjukkan Data-data Artinya Masalah Sudah Jelas Pengaruh Pandemi Covid Terhadap Usaha Sekitar Pengaruh Pandemi Covid Terhadap Usaha Sekitar Kamus 3 YN 1 3 Misalnya Itu Apa Pengaruhnya Apa yang bisa kita Lihat Dari situ Misalkan Ditunjukkan Dengan Angka-angka Jumlah Pemilik Kos Jumlah Pemilik Usaha Penyetan Misalkan Jumlah Pemilik Fotokopian Sudah Ada Maka Kita Anggap Itu Karena Itu Yang dibutuhkan Dalam Kuantitatif Maka Kita Akan Bisa Melakukan Kuantitatif Dengan Dasar Itu Oke Kemudian Kapan Penelitian Yang Kuantitatif Itu Bisa Digunakan Adalah Ketika Untuk Mendapatkan Data Yang Luas Dari Populasi Jadi Populasi Tentang Usaha Sekitar Kampus Tiga Misal Kita Anggap Berjalan 500 Kita Itu Bisa Meneliti Itu Semua 500 Kita Bisa Mendapatkan Oh Ada Sekian Yang Terpengaruh Terdam Terpengaruh Terpengaruh Dari Kondisi Pandemi Oh Ada Usaha Kos-kosan Yang Terpengaruh Ada Usaha Kos-kosan Yang Tidak Terpengaruh Yang Terpengaruh Berapa Persen Atau Berapa Jumlahnya Yang Tidak Terpengaruh Berapa Oh Usaha Motokopian Ternyata Sebagian Besar Masih Berjalan Pengaruhnya Penurunan Pada Konsumen Misalkan Jadi Ada Data Terukur Ada Data Yang Jumlahnya Ya Pasti Jumlahnya Tapi Sekali lagi Dalam Kuantitatif Ini Luas Tapi Tidak Mendalam Tidak Menjelaskan Mengapa Misalkan Kos-kosan itu Harus Beralih Tangan Bepada Orang Lain Mengapa Misalkan Fotokopian Tetap Buka Meskipun Pandemi Mengapa Misalkan Warung-warung Sekitar Kampus Tiga Itu Sebagian Buka Sebagian Tutup Tidak Bisa Menjelaskan Mengapanya Bagaimananya Tapi Sekali lagi Bentuk Datanya Sangat Luas Bentuk Datanya Itu Menyeluruh Berupa Angka Dan Berukur Oke Kemudian Kapan Pelitian Kualitatif Itu Bisa Dilakukan Ketika Ingin Mengetahui Treatment Dari Sesuatu Misalkan Pengalusiamu Terhadap Kesehatan Treatment Apa ya Perlakuan Sesuatu Tindakan Tertentu Tindakan Apa ya Ya Dampak Sesuatu Dari Dampak Dari Sesuatu Terhadap Sesuatu Yang lain Misalkan Kita melihat Itu Pengaruh Jamu Sudah Muncul Misalkan Terhadap Kesehatan Lansia Jadi Ada Proses Minum Jamu Treatment Kita Anggap Kita Bisa Lihat Dari Treatment Minum Jamunya Yang Nanti Kita Lihat Pengaruhnya Terhadap Kesehatan Lansia Itu Apakah Bisa Membuat Sehat Ataukah Justru Sebaliknya Membuat Tidak Sehat Nah Sekali Sekali Itu Akan Diselaskan Lewat Angka Angka Yang Terukur Dalam Kualitatif Yang Berikutnya Kapan Kualitatif Itu Digunakan Jelas Untuk Menguji Hipotesa Sudah Berkali-kali Berulang Kali Saya Jelaskan Hipotesa Ini Menjadi Model Awal Menjadi Dasar Pemikiran Dalam Kualitatif Untuk Tadi Menjawab Untuk Tadi Membuktikan Hipotesa Yang Telah Ditentukan Berikutnya Kapan Penelitian Kualitatif Itu Digunakan Yaitu Saat Ingin Mendapatkan Data Yang Akurat Dan Dapat Diukur Yang Biasanya Berbentuk Angka Jelas Berapa Jumlah Misalkan Berapa Jumlah Tadi Saya Katakan Pemilik Foto Kopian Yang Terpengaruh Dari Pandemi COVID Anggaplah Misalkan 23 Berapa Jumlah Kualitasan Yang Berpengaruh Berapa Jumlah Pemilik Usaha Usaha Yang Lain Misalkan Yang Ini Sekali Lagi Datanya Akurat Harus Akurat Dalam Kualitatif Dan Dapat Diukur Serta Berbentuk Angka Oke Yang Terakhir Kapan Kualitatif Ketika 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 Ada Yang Mengatakan Air Minum Misalkan Air Minum Dari Doa Doa Tertentu Itu Bisa Memberikan Khasiat Misalkan Contoh Hanya Contoh Tidak Untuk Diberdebatkan Hanya Contoh Ada Keraguan Tentang Itu Misalkan Apa Iya Misalkan Dilakukan Seperti Itu Berapa Orang Yang Sudah Minum Air Dari Bacaan Doa Yang Kemudian Diuci Valitasnya Bagaimana Pengaruh Semua Itu Terhadap Kebutuhan Misalkan Atau Terhadap Sesuatu Nah Nanti Akan Bisa Dilihat Angka Secara Terukur Oke Apakah Ada Kemungkinan Untuk Melakukan Metode Yang Dimixkan Yang Digabungkan Nah Sebenarnya Kuantitatif Dan Kualitatif Itu Tidak Dapat Digabungkan Karena Sangat Berbeda Paradigma Gini Secara Paradigma Secara Berangkat Apa Ya Berangkat Pengetahuan Atau Paradigma Paradigmnya Ini Berbeda Karena Kualitatif Berangkat Dari Paradigma Positivisme Yang Kualitatif Adalah Pospositivisme Yang Pernah Kita Bahas Maka Keduanya Sebenarnya Sebenarnya Tidak dapat Digabungkan Tidak dapat Dimixkan Secara Contextual Contextual Tapi Jika ingin Menggunakan Bersama Bisa Oke Kita Lagi Secara Paradigma Berbeda Sehingga Sebenarnya Tidak bisa Digabungkan Tapi Jika ingin Memersamakan Menggabungkan Itu Ada beberapa Hal yang Harus Diperhatikan Yang pertama Adalah Digunakan Untuk Melihat Objek Yang Sama Tapi Tujuannya Berbeda Tadi Misalkan Dengan Contoh Yang sama Pengaruh COVID Terhadap Usaha Di sekitar Kampus Tiga Objeknya Sama Oke Tapi Tujuannya Berbeda Ketika Kualitatif Akan Menguji Hipotesa Maka Kualitatif Akan Menemukan Hipotesinya Dulu Berangkat Dari Hipotesa Yang ditemukan Oleh Kualitatif Setelah Melakukan Misalkan Dilakukan Pemacara Dilakukan Konservasi Akan Menuluh Hipotesa Ada Pengaruh Yang Signifikan Ada Pengaruh Yang Tidak Signifikan Pengaruh Yang Signifikan Dan Pengaruh Yang Tidak Signifikan Itu Dijelaskan Oleh Penelitian Kualitatif Bagaimana Dinamikanya Bagaimana Proses Misalkan Pengalihan Pemilikannya Misalkan Berapa Seberapa Pendapatan Fotokopi A Fotokopi B Pengurangan Dari anak Kostnya Berapa Berikutnya Sarat berikutnya Harus bergantian Tidak bisa Bersama-sama Misalkan Diteliti oleh Kualitatif Dulu Berarti Karena Harus Menemukan Hipotesa Dulu Menguji Hipotesanya Kualitatif Dulu Bisa Dilakukan Kemudian Dilakukan Kelintian Yang Kualitatif Karena Tadi Menguji Hipotesa Artinya Disini Tidak Bisa Itu Dilakukan Berbarengan Oleh Seorang Peneliti Atau Kelompok Peneliti Jadi Digali Secara Relatif Distriptif Dulu Kemudian Dibuktikan Dengan Angka Kemudian Sekali lagi Saratnya Tidak Bisa Digabungkan Harus Bergantian Misal Di Metode Penelitian Yang Kualitatif Dapat Menggunakan Triangulasi Bukan Metode Penelitian Tapi Teknik Pengumpulan Datanya Jadi Gimana Ya Secara Seluruhan Kualitatif Tidak Bisa Dimasukkan Di Kualitatif Tapi Secara Teknik Pengumpulan Datanya Triangulasi Yang itu Milik Kualitatif Bisa Digunakan Dalam Kualitatif Tentunya Dengan Cara-cara Yang Kualitatif Miliki Begitu Kemudian Yang terakhir Saratnya Adalah Bisa Digabungkan Dengan Sarat Peneliti Yang Profesional Dan Telah Memahami Seluruhnya Sepenuhnya Tentang Kedua Metode Belajar Tersebut Artinya Bagi Kita Untuk Saya Belum Bisa Dikatakan Sebagai Seorang Peneliti Profesional Sehingga Ini Tidak Bisa Digabungkan Secara Keseluruhan Harus Dilakukan Bergantian Dan Harus Punya Pandangan Yang Lebih Terukur Gitu Ya Kemudian Kita Bahas Selanjutnya Setelah Kita Tahu Tentang Waktu Dan Sangka Waktunya Kemudian Kita Tahu Tentang Tadi Apakah Mix Metode Itu Memungkinkan Kemudian Kita Lihat Bagaimana Apakah Apakah Kompetensi Apakah Yang Harus Dibiliti Ketika Melakukan Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Oke Kita Bahas Dulu Yang Kualitatif Kompetensi Peneliti Kualitatif Itu Adalah Yang Pertama Punya Awasan Yang Luas Dan Pendalam Tentang Masalah Oke Ketika Kita Melitir Tentang Konflik Yang Terjadi Di Masyarakat Pertani Atau Konflik Pertanian Dengan Perusahaan Tambang Kita Dulu Tentang Kita Harus Tahu Dulu Kita Harus Mendalam Dulu Pemamah Tentang Perusahaan Tambang Itu Siapa Pemilik Tambang Siapa Pemilik Perusahaan Tambang Itu Apakah Dia Dari Pemerintahan Atau Maksud Saya BUMN Ataukah Itu Swasta Berapa Luas Lahan Tambang Kemudian Kira-kira Apa Yang Sebelum Kita Kelabangan Apa Yang Kira-kira Membawa Dampak Sehingga Itu Menjadi Konflik Dari Perusahaan Tambang Itu Lahan Siapa Yang Diambil Ada Intervensi Pemerintah Atau Enggak Kita Harus Tahu Masalah Itu Semua Luas Kemudian Berikutnya Adalah Kompetensi Peneliti Yang Harus Dimiliki Dapat Membangun Hubungan Informan Ini Sangat Penting Bagi Penelitian Kuliatif Sekali Lagi Karena Seorang Peneliti Tidak Hanya Sekedar Bertanya Karena Dalam Kuliatif Itu Akan Menemukan Makna Dan Data Yang Sangat Mendalam Maka Saya Kita Sebagai Seorang Peneliti Wajib Punya Hubungan Dengan Informan Sehingga Tadi Kita Tahu Maknanya Kita Bisa Menginterpretasikan Mana Itu Dan Selanjutnya Kita Sampai Pada Validitas Data Kita Bisa Menuci Validitas Data Oke Yang Berikutnya Kompetensinya Adalah Punya Kepekaan Saat Melihat Gejala Pada Objek Penelitian Jadi Seorang Peneliti Kualitatif Itu Apa Ya Tajam Menggunakan Panca Inderanya Mata Selingat Hidung Jadi Tidak Hanya Sekedar Datang Sebuah Tempat Bertanya Selesai Enggak Tapi Ketika Misalkan Kita Melakukan Penelitian Tadi Tambang Dengan Pertanian Oh Misal Ketika Penelitian Oh Ada Penangkapan Oh Ada Proses Masyarakat Yang Karena Sudah Tahan Dia Misalkan Melakukan Aksi Masa Aksi Protes-Protes Tertentu Dengan Menderikan Tindas Sekitar Tambang Misalkan Dia Memaksa Masuk Perusahaan Tambang Misalkan Atau Upaya Lain Misalkan Kita Temukan Lagi Tentang Oh Ada Dokumen Yang Penting Jadi Segala Peristiwa Dalam Kocatif Itu Memungkinkan Untuk Menambah Data Memungkinkan Untuk Kita Sebagai Peneliti Menggali Lebih Dalam Lagi Tentang Sebuah Gejala Atau Fenomena Atau Tentu Oke Yang berikutnya Seorang peneliti Dalam Kualitatif Itu Dia Harus Punya Kompetensi Menggali Bisa Menggali Sumber Data Dengan Observasi Partisipan Maupun Interview Dan Lain-lain Seperti Teknik Kepengkeluan Data Dalam Kualitatif Sudah Saya Luarkan Karena Kita Mau Melakukan Sumber Partisipan Maka Kita Sebagai Peneliti Harus Punya Kemampuan Itu Untuk Menjelma Menjadi Bagian Dari Apa Yang Kemudian Kompetensi Berikutnya Adalah Dapat Mengalisa Data Kualitatif Secara Induktif Ini Prosesnya Akan Bersandingan Dengan Teori-teori Dengan Konsep-konsep Yang Sudah Dipelajari Terlebih Dahulu Ataupun Konsep Itu Bisa Dibahmi Setelahnya Karena Kita Mendapatkan Data Jadi Ada Analisa Itu Untuk Ada Kemampuan Untuk Menalisa Kita Sandingkan Dengan Alineasinya Marxisme Apakah Alineasi Itu Terjadi Hari Ini Misalkan Data Apa Yang Kita Dapatkan Kita Sandingkan Kita Kontekskan Dengan Sebuah Konsep Alineasi Oke Kemudian Seorang Peneliti Kualitatif Juga Harus Bisa Menguji Kredibilitas Harus Bisa Menguji Dependabilitas Konfirmabilitas Dan Transferabilitas Hasil Jadi Data Data Yang Kita Dapatkan Dalam Penelitian Kualitatif Itu Nanti Akan Kita Uji Semuanya Secara Kualitatif Tentunya Apakah Credible Datanya Apakah Ini Bisa Dikonformasi Apakah Bisa Transferabilitas Yang Nanti Kita Bisa Lihat Kemudian Yang Berikutnya Kompetensi Selanjutnya Dapat Menghasilkan Temuan Pengetahuan Hipotesa Atau Konsep Yang Baru Jadi Kualitatif Tidak Sekali Lagi Tidak Harus Sepakat Dengan Teori Yang Kita Sandingkan Dari Awal Tapi Bisa Juga Tidak Sepakat Meskipun Itu Sepakat Dengan Teori Yang Kita Tuliskan Itu Bisa Menjadi Pengetahuan Baru Itu Bisa Menjadi Kajian Baru Untuk Menambah Atau Mengembangkan Sebuah Dengan Data Yang Kita Temukan Gitu Yang Terakhir Jelas Ini Akan Membuat Laporan Dengan Sistematis Jelas Dan Lengkap Tadi Gitu Berikutnya Kita Lihat Dalam Kuantitatif Kompetensi Apa Yang Harus Dimiliki Dalam Kuantitatif Yang Pertama Jelas Sama-sama Dia Harus Punya Awasan Luas Dalam Dalam Dan Dia Juga Harus Dapat Menganalisa Secara Akurat Jadi Kalau Tadi Menganalisa Dengan Teori Secara Induktif Sekarang Prosesnya Adalah Menganalisa Secara Akurat Karena Kemampuan Yang Harus Dimiliki Dalam Kuantitatif Itu Dia Sekali Dengan Sebuah Rumus Formul Yang Digunakan Anova Produk Moment Apapun Itu Nanti Akan Sangat Berdampak Pada Hasil Penelitiannya Kemudian Tadi Yang Berikutnya Adalah Kompetensi Seorang Peneliti Dia Harus Dapat Menggunakan Teori Tentu Teori Apa Yang Dipilih Untuk Memerumuskan Sebuah Hipotesa Jadi Pentuan Teorinya Sangat Berpengaruh Sangat Berdampak Pada Hipotesa Yang Kita Munculkan Dari Sebuah Fokus Masalah Tentu Kemudian Kompetensi Selanjutnya Adalah Memahami Jenis Dan Teknik Dalam Metode Pelatihan Kualitatif Angkat Kusioner Itu Harus Kita Pahami Untuk Menyusun Untuk Menentuk Untuk Mengujinya Juga Harus Pahami Seorang Pelati Kualitatif Kemudian Kompetensi Berikutnya Bisa Menyusun Dan Menguji Validitas Instrument Untuk Mengukur Berbagai Variable Misalkan Punya Dua Variable Variable I dan Y Setelah Disusun Tidak hanya Sekitar Menyusun Instrument Angkat Atau Kusioner Tapi Diuji Validitas Apakah Kusioner Tadi Bisa Menjawab Hipotesa Atau Enggak Gitu Kemudian Yang Terakhir Yang Terakhir Yang berikutnya Adalah Dapat Mengumpulkan Data Dengan Kusioner Ini jelas Sekali Teman-teman Harus Punya Kita Harus Punya Kemampuan Untuk Mengumpulkan Data Lewat Kusioner Angkat Gitu Tidak Tidak Semudah Yang Dibayangkan Ternyata Yang Saya Temui Misalkan Di Dinas Tertentu Mereka Menghindar Kira kami Dari Kita Dari KPK Misalkan Ternyata 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 Bukan Jadi Ada Tentangan Tentangan Itu Dalam Pengumpulan Data Lewat Kusioner Atau Angkat Kemudian Ini jelas ya Yang berikutnya Sudah jelas Dapat Menyaksikan Dan Mengatasi Data Seperti yang Sampaikan Sebelumnya Berikutnya Kompetensi Yang harus Dapat Memberikan Interpretasi Pada Data Maupun Hipotesa Jadi Interpretasinya Berapa Interpretasi Kualitatif Tentunya Secara Angka Secara Gambaran Yang Lebih Terukur Gitu Ya Untuk Bisa Mengetahui Interpretasi Data Kualitatif Tersebut Kemudian Yang Lain Sama Seperti Kualitatif Bisa Menusun Laporan Jelas Yang Selain Sistematis Begitu Ya Hanya Sedikit Selanjutannya Bisik kita Mulai Lanjutkan Dengan Pembahasan Kualitatif Terima Kasih Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh